Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa sebelum lanjut silahkan saudaraku yang belum subscribe channel yang mantap ini silahkan di subscribe kawan Baik saat ini saya akan bercerita kisah tentang kehidupan militer kawannya Biar semua juga tahu bagaimana kisah nyata dalam setiap perjalanan seseorang Selama ini sudah terlalu banyak kisah-kisah pribadi saya Dan masih banyak sebenarnya kisah-kisah pribadi saya yang belum saya naikkan di channel ini Namun disini tidak ada salahnya saya akan menceritakan kisah selain diri saya Tentunya ini kisah ini adalah untuk menambah spirit dan semangat bagi kita semua Disini salah satu kisah yang akan saya angkat adalah kisah nyata Ya terkait di mana kisah tentara nasional Indonesia Ya kepung 300 musuh hanya dengan 30 personil saja Jadi musuhnya itu ada 3.000 orang Dikupung oleh personil hanya 30 orang dari TNI Jadi musuhnya itu 3.000 kawannya Jadi kalau berbicara tentang tentara ya Pastilah terbayang di medag kita semua adalah Seseorang yang menggunakan baju loreng ya Kemudian membawa senjata Nah seperti itulah Nah kalau di luar negeri itu kan banyak film-film yang mengisahkan tentang cerita Ini adalah peperangan produksi di Amerika ya Yang mengambil latar belakang kisah biasanya dari Petram-Petram prajurit Seperti Sefim Fred Ryan, Bond of Brothers Ya dan lain-lain Dan tentunya sang pahlawang layar kacanya Rambo apa semua kan Dari Amerika kita sering melihat begitu kawan Ya Tapi banyak yang tidak tahu bahwa Di negara kita Tentara nasional Indonesia kita ini Pernah membuat dunia kagum Sekaligus ya Tercengan dengan apa yang dilakukan oleh tentara kita Ini diambil dari informasi dari artileri.org ya Dimana ke pasus Sebagai bala tentara pasukan khusus Indonesia Ya pasukan khusus Indonesia Ke pasus Maret Merah Ya pernah menjalankan misi yang dianggap mustahil Oleh seluruh angkatan bersenjata di dunia Ini kejadian awalnya terjadi pada tahun 1962 Di negara Kongo Yang waktu itu sedang bergojolak ya Kemudian Teni diminta kembali oleh perserikatan bangsa-bangsa Untuk mengirim pasukan perdamaian ke Kongo Nah waktu itu dipimpin oleh Lieutenant General Teni Kemal Idris Dimana pasukan perdamaian Indonesia tersebut Diberi nama Kontingen Garuda III atau Konga III Dan ini anggotanya diambil dari Batalion 531 Raiders Ya satuan-satuan Kodam II Bugi Barisan Batalion Cavalier VII Dan unsur tempur lahirnya termasuk Kopassus Ya yang waktu itu bernama Regimen Pasukan Komando Angkatan Darat Atau RPKAD Konga III ini berangkat dengan pesawat pada bulan Desember tahun 1962 Dan akan bertugas di Albertville Kongo selama 8 bulan di bawah naungan UNOT Atau United Nations Operations Indeks Kongo Daerah yang menjadi medan operasi pasukan Garuda terkenal sangat-sangat berbahaya Karena disitu terdapat Kolompok-kolompok milisi Atau pemberontah pimpinan Moises Sombea Yang berusaha merebut daerah tersebut Karena kaya akan sumber daya mineralnya Nah itulah kawan ya Setiap ada sumber daya alam Itu akan menjadi Tempat kejadian Peperangan Begitu kawan Nah hubungan interaksi antara Pasukan Konga III ini Dengan pasukan perdamaian negara lain terjalin sangat erat Mereka terdiri dari pasukan perdamaian dari Filipina India Dan bahkan dari Malaysia Pada tahun 1962 Indonesia sedang gencar-gencarnya Menyerukan konfrontasi ganjang Malaysia dikobarkan Tapi di bawah bendera PBB Sikat tersebut hilang Karena profesionalitas Profesionalitas personil Konga III Kontingen pasukan perdamaian India Merupakan yang terbesar dan terbanyak jumlahnya di UNOJ Dan terorganisir dengan baik Sedangkan pasukan Garuda hanya berkuatan kecil Akan tetapi Mampu melakukan taktik perang gerilya dengan baik Bukan hanya soal perang melulu Konga III juga mengajarkan masyarakat setempat Untuk mengolah berbagai macam tumbuhan yang berada di sekitar mereka Untuk dijadikan makanan Seperti cara mengolah daun singkong Sehingga enak dimakan Suatu hari Terjadi serangan mendadak di markas Konga III Yang dilakukan oleh para pemberontak Yang diperkirakan berkekuatan 2.000 orang Markas Konga III dikobung oleh para pemberontak tersebut Nyuri juga ini ya Nah Kemudian Tembak-menembak terjadi dari jam 24.00 Malam hari tengah malam Hingga dini hari Tidak ada pasukan Garuda Yang gugur pada kejadian itu Hanya beberapa luka ringan Dan segera ditangani oleh tim medis Sedangkan para pemberontak setelah melakukan serangan Langsung ngulur ke wilayah gurung pasir Yang gersang Tak mau berdiam diri saja Seluruh pasukan perdamaian di Kongo Dari semua negara peserta Langsung melakukan rapat koordinasi Untuk melakukan pengejaran terhadap Gorong Bolang tersebut Hasilnya dibentuk tim berkekuatan 30 orang Yang berasal dari RPKAD atau Kopasus Untuk melakukan pengejaran Hingga ke markas pemberontak sekalipun Rauk aja bersemangat tinggi berkobar Di tiap-tiap personil prajurit RPKAD atau Kopasus Yang terpilih untuk melakukan pengenyaran Iringan doa dari semua pasukan perdamaian Menyertai ke 30 prajurit terpilih Karena mereka akan berada di wilayah yang disebut No Man's Land Alias wilayah tak bertuan Yang merupakan daerah terlarang bagi pasukan PBB Karena di kawasan tersebut Pasukan dari India pernah ditembaki sampai habis tak tersisa Ketiga puluh pasukan RPKAD yang menyusuk ke sarampom berontak Dipimpin oleh seorang kapten dan lima orang letnan Mereka menyamar layaknya penduduk setempat Badan dan wajah digosok arang hingga hitam Menyerupai kulit penduduk setempat Ada juga personil yang berpakaian layaknya wanita Membawa bakul sayuran Menurut informasi Para pemberontak berkekuatan Tiga ribu orang bersenjata lengkap Termasuk keneraan lapis baja Ketiga puluh personil RPKAD itu juga mendengar informasi Bahwa penduduk setempat termasuk pemberontak sangat takut Dengan apa yang dinamakan hantu putih Yaitu sosok berpakaian putih Berbau bawang putih Nah hal ini dimanfaatkan oleh para personil Kopassus Atau RPKAD dengan mengubah penampilan penyamaran mereka Dengan menggunakan jubah putih Yang mengembang apabila ditiup angin Isarat serangan pun diberikan oleh komandan pada saat Waktu menunjukkan jam 24.00 malam Dengan sangat cepat Para personil RPKAD bergerak menggunakan kapal yang dicat hitam-hitam Menyerang melintasi danau Tanganyika yang tidak berada jauh dari No Man Land Ketiga puluh personil RPKAD yang sudah menyamar menjadi hantu putih ini Atau yang dikenal oleh masyarakat setempat Ispiri Ispiri Selang 30 menit Markas pemberontak sekaligus keluarga mereka menyerah Dan dapat dikuasai Puluhan anggota pemberontak Tewas dan di pihak RPKAD Hanya satu orang yang cederah Terkena pecaham Pertil Granat Hasil ini langsung diinformasikan Yang selanjutnya Kontingen pasukan perdamaian Yang lain datang Untuk mengamangkan daerah tersebut Sejak saat itu Anggota Kontingen Garuda 3 Dikenal oleh orang-orang Kongo Dengan julukan Les Piritesis Atau Hantu Putih Bisa dibayangkan Hanya berkekuatan 30 orang Berhasil menawan 3000 orang Pemberontak bersenjata lengkap Artinya 30 VS 3000 Hasil gilang gemilang ini Bahkan mendapat pujian dari Komandan Unok Letnang KDB Ngesodari Etiwapia Ia mengatakan Bangga dengan dan takjub Atas keberhasilan K30 anggota RPKAD Kontingen Garuda 3 Dalam misi Yang dianggap mustahil itu Sampai sekarang Misi yang dilakukan oleh K30 anggota RPKAD itu Masih menjadi legenda Di misi pasukan Pernamaian PBB Seluruh dunia Kawan Ini kisah nyata Kisah nyata ini Ini kalau di filmkan dengan baik Di daerah Kongo Weh mantap kawan Mantap Jangan kalah dengan film Film yang ada di Amerika Di pamansan sana Kita ini mantap kawan Mudah-mudahan Kisah ini Bisa dibuatkan film Dan naik ke layar lebar Kawan Yang setuju Viralkan video ini kawan Mudah-mudahan Ada orang di negeri ini Yang terkutuk hatinya Ingin membuat film ini 30 orang lawan 3000 Pemberontak Weh Ini mirip-mirip Kejadiannya dengan Separta Separta 300 lawan berapa gitu Tapi itu di masa lalu Nah di masa Tahun 60an kawan Di era-era 60an Ini akan memicu Semangat Spirit Semakin menambah Spirit Semangat Nasionalisme negeri kita Dan negara kita Semakin Ya Dihargai Dihormati Disegani oleh seluruh dunia Ini kawan Ya sekali lagi Mudah-mudahan Ada yang terkutuk hatinya Membuat video ini Membuat film ini Ya Kalau memang tidak bisa Soting di Kongo Soting di Indonesia Banyak daerah di Indonesia Syukur-syukur bisa Soting di Kongo Ini kawan Semoga Ini ada manfaatnya Dan menambah motivasi Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKR harga mati Salam Ya Salam hormat Marnika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati